sudah merasakan profitnya menggunakan software ini, Bapak-Ibu. Jadi, mereka berani untuk mengundang Anda kemari. Kalau mereka belum profit, rasanya mereka tidak berani. Ini saya akan sedikit share secara singkat, Bapak-Ibu. Software ini dibuat oleh PT Symbiotik Multitalenta Indonesia. Perusahaannya memang perusahaan asli Indonesia, namun perusahaan ini sudah mengekspor produknya ke 13 negara. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Filipina, ada Kamboja, ke Australia juga sudah, Perancis, Jerman, dan Amerika juga. Jadi, kalau ditanya, apakah cuma orang Indonesia saja yang menggunakan software ini? Enggak juga, Bapak-Ibu. Karena sudah banyak dari luar negeri yang menggunakan software ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, salah satu alasan kenapa kok kita memakai software, alat bantu. Jadi, yang namanya pekerjaan manusia, itu kan banyak kurangnya, Bapak-Ibu. Jadi, ada ketidaktelitian, ada lambat, enggak konsisten. Makanya beberapa usaha itu sudah mulai menggunakan robot sebagai alat bantu. Kita ambil contoh saja, usaha-usaha seperti misalkan pabrik mobil, dia enggak sepenuhnya pakai tenaga manusia. Dokter pun sekarang mengoperasi juga yang sudah teknologinya canggih pakai bantuan mesin, Bapak-Ibu. Nah, di sini kita memakai bantuan software ini untuk melakukan jual-beli, Bapak-Ibu. Nah, jual-belinya dalam hal apa? Nah, jual-belinya adalah dalam hal forex, Bapak-Ibu. Forex itu foreign exchange, atau lebih dikenal dengan falas, mungkin di Indonesia, valuta asing, jual-beli mata uang, Bapak-Ibu. Jadi, ini Bapak-Ibu bisa lihat salah satu tokoh yang berhasil dari dunia forex, Bapak-Ibu. Beliau bernama George Soros, dan beliau mengatakan mesin penghasil uang terhebat di dunia. Nah, kekayaan beliau pun enggak main-main karena beliau sudah membuktikan sebagai salah satu figur yang sukses di dunia forex, Bapak-Ibu. Nah, buat Bapak-Ibu yang masih awam, apa sih sebenarnya trading forex itu? Trading forex itu adalah jual-beli mata uang, Bapak-Ibu. Kalau di sini kita kasih contoh, misalkan hari ini dolar harga Rp15.000, dan ketika esok harinya harga menjadi Rp16.000, nah itu artinya Anda sudah mendapatkan untung kalau Anda membelinya di harga Rp15.000, Bapak-Ibu. Hari ini Anda beli Rp15, besok naik Rp16.000, nah Anda datang ke bank yang sama atau money changer yang sama, Anda tukarkan, itu berarti Anda sudah mendapatkan untung Rp1.000 per dolar yang Anda beli, Bapak-Ibu. Nah, cuma cara ini sudah sedikit kuno. Kenapa? Karena kita harus datang ke bank, ke money changer, bawa duit cash, tukar beli di sana. Tahun 2000-an itu sudah dikenal yang namanya platform MetaTrader 4, Bapak-Ibu. Saya pribadi belajar trading forex ini tahun 2012-an ya, sekitar segitu. Nah, MetaTrader 4 ini apa? MetaTrader 4 ini adalah kita bekerja sama dengan broker, jadi kita tidak bisa langsung ke market, kita harus melalui perantara, disebutnya sebagai broker ya, Bapak-Ibu. Nah, broker itu nanti dia yang akan menyediakan platform MetaTrader 4-nya, sehingga Bapak-Ibu tinggal melakukan deposit sama seperti Anda membuka tabungan di bank. Jadi Anda datang ke banknya, ini Anda datang ke brokernya, Anda buka akun sendiri, nah di bank Anda juga buka akun sendiri. Cuma nanti di sini kita akan bantu Bapak-Ibu ya, buat Bapak-Ibu yang mau membuka akun di broker, kita akan bantu, panduannya ada. Nanti Bapak-Ibu bisa membuka akun di broker-broker yang menjadi pilihannya. Nah, setelah Bapak-Ibu punya akun, Bapak-Ibu bisa melakukan transaksi apapun di situ. Mau jual beli mata uang, mau beli dolar, mau beli euro, mau beli emas. Ada juga yang platform MetaTrader yang menyediakan komoditas, Bapak-Ibu ya, jadi misalkan mau beli oil, mau beli macam-macam. Banyak yang bisa diperdagangkan, Bapak-Ibu. Mungkin kalau di Indonesia juga dikenal juga perdagangan saham. Nah, intinya, kalau Bapak-Ibu bisa memprediksi harganya besok akan naik atau turun, maka bisa dipastikan Anda akan mendapatkan profit nantinya. Nah, yang seringkali jadi masalah adalah saat kita sudah mengambil posisi, namun tidak mendapatkan profit, Bapak-Ibu. Kenapa? Nah, ini saya sedikit sharing tentang dulu ya, saya ketika masa trading manual tanpa menggunakan robot ya. Jadi, di kalam makan pun, itu saya harus mengamati tabel-tabel seperti ini, Bapak-Ibu. Grafik-grafik seperti ini. Jadi, betul-betul sedikit tidak tenang ya kalau kita melakukan trading manual itu. Nah, alasannya kenapa? Karena kalau kita tiba-tiba ambil posisi dan tiba-tiba bergeraknya tidak sesuai keinginan kita, misalkan kita beli dolar di harga 15 ribu rupiah ya, misalkan ya, kita berharapnya naik jadi 16 ribu, ternyata malah turun. Ya, jadi 13 ribu atau jadi 14 ribu ya. Itu, apa namanya, uang kita nilainya berkurang, Bapak-Ibu. Jadi, makanya kalau teman-teman ada yang di luar sana pernah dengar, oh, teman saya trading korek sampai hilang rumah, modal mobil hangus, rugi ratusan juta. Ya, betul. Betul memang bisa terjadi seperti itu. Kalau dia memang tidak tahu cara trading, itu memang bisa terjadi seperti itu, Bapak-Ibu. Ya, nah, tapi tidak sedikit juga orang yang ibaratnya kayak mendadak gara-gara dari trading forex, Bapak-Ibu. Ya, ada juga orang-orang yang seperti itu. Oke? Nah, ada yang berpendapat bahwa trading forex itu kayak judi, Bapak-Ibu ya. Nah, ini di layar, Bapak-Ibu bisa lihat. Di layar ini kita ada, apa namanya, recap ya. Recap ini adalah recap dari MetaTrader 4. Bapak-Ibu bisa lihat di bagian ini, Bapak-Ibu ya. Itu bisa di-zoom mungkin kalau yang menggunakan HP ya. Ini adalah total transaksi, Bapak-Ibu ya. Nah, total transaksi ini mencapai 270 transaksi. Dan dia sudah bisa mendapatkan profit sebesar 5.600 dolar, Bapak-Ibu. Ya, di sini. Jadi, saya berpikir, waktu saya ditunjukkan ini, ini adalah performa robot, Bapak-Ibu ya. Performa robot, dia bilang, ini sudah hampir 300 transaksi dan profit terus gitu. Bisa menghasilkan profit 5.000 dolar lebih. Nah, berikutnya. Kalau yang ini, Bapak-Ibu bisa cermati ini. Ini hampir 700 transaksi ya. Ini akun yang menggunakan robot kita ya, recap-recapnya, Bapak-Ibu ya. Nah, di sebelah kiri atas, Bapak-Ibu bisa lihat, ini adalah modalnya nih. 300 juta ya, 20.000 dolar itu 300 jutaan. Dan, kalau Anda bisa lihat ada minus 18.000 ini, artinya dia sudah narik profit, Bapak-Ibu. Ya, sudah narik profit. Nah, Anda bisa lihat, ini hampir 700 kali transaksi. Total net profit-nya sudah hampir dua kali lipat, Bapak-Ibu. Jadi, modalnya 20.000, sudah total net profit 39.000. Nah, saya berpikir waktu itu, wow, kok ternyata keren banget nih robotnya. Apakah dia untung-untungan, atau memang ada sebuah pola, Bapak-Ibu? Nah, Bapak-Ibu coba pikir, kalau 700 kali transaksi bisa benar terus, berarti memang ada analisanya, Bapak-Ibu ya. Nah, saya ingin menyoroti ini, maksimal drawdown, ya. Yang di tengah ini, Bapak-Ibu ya. Maksimal drawdown itu adalah modal yang tersedot. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa lihat, angkanya adalah 1,06% pada waktu itu. Nah, sepanjang saya memakai software ini, ini yang paling tinggi adalah sekitar 6%. 4%, 6%. Artinya, dari modal kita 100%, itu cuma pernah minus sekitar 6%, Bapak-Ibu. Dari sepanjang sejarah. Jadi, bukan hitungan 1 bulan, bukan hitungan 1 hari, tapi dari sepanjang sejarah, total minusnya itu cuma 6%. Jadi, betul-betul dasyat sekali. Nah, inilah yang membuat saya akhirnya percaya dengan robot ini, software ini, sehingga tahun lalu, bulan Juli, saya memutuskan untuk mengambil software ini, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu nggak perlu khawatir. Bapak-Ibu tidak perlu ngerasain muka-muka seperti ini ya. Kenapa? Karena saya dulu ngerasain, Bapak-Ibu, sekolah di forex itu cukup mahal, saya juga pernah mengalami kerugian ya. Tapi beruntungnya, Bapak-Ibu nggak perlu ngalamin itu. Kenapa? Karena menggunakan software ini sudah terbukti, loss-nya paling gede itu cuma 6% sepanjang saya memakai software ini, Bapak-Ibu. Jadi, benar-benar ini jargonnya kita, Bapak-Ibu, ya. Tidur saja bisa untung, bobo manis saja bisa untung. Jadi, benar-benar Bapak-Ibu yang tidak punya pengalaman sama sekali, apa namanya, Bapak-Ibu yang misalnya punya toko, bisa ngawasin toko, yang kerja, bisa kerja, ya. Jadi, betul-betul enak sekali. Kemarin saya tanya, kemarin saya baru pulang dari meeting, eh bukan meeting ya, ngobrol komunitas trading kita ya, ada yang nanya gitu, gimana Pak, sudah oke, sudah mantap? Oke, saya pelajari lagi. Nah, begitu ditanya, apa yang perlu dipelajari Pak? Diep, diep. Kenapa? Ya, karena di sini kita nggak ada yang perlu dipelajari, Bapak-Ibu. Benar-benar seperti, kayak deposito, Bapak-Ibu ya. Tinggal kita buka akun, kita beli robotnya, kita jalankan, jangan lupa pin, jangan lupa password, buat narik profit. Jadi, benar-benar kemarin itu, pas waktu acara komunitas trading kita, wah benar-benar seru banget lah, banyak ketawa, banyak inilah, senang, happy-happy semua pokoknya, Bapak-Ibu. Nah, ini saya akan lanjut lagi, nanti saya juga akan cerita, komunitas trading kita kemarin di Jogja gimana ya, di Semarang gimana. Tahun lalu, setelah saya ditunjukkan performa robotnya oleh teman saya, saya datang ke kantornya. Yang terpampang di information desk, itu adalah legalitas, Bapak-Ibu. Dari Menkominfo, karena kita jual software, Bapak-Ibu ya, software trading. Terus, dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Kehakiman, Kemenkumham, terus kita juga mendapatkan izin dari AP2LI, mendapatkan izin dari SIUP-L, terus kita juga tergabung dalam KADIN sekarang. Jadi, betul-betul, secara legalitas, sangat jelas sekali, Bapak-Ibu. Nah, kalau ada yang tanya, ini ada OJK-nya enggak, atau Bapak-PT-nya enggak? Enggak ada, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena kita jualnya software. Kita jualnya software, dan Bapak-Ibu buka akun atas nama pribadi. Perlu dibedakan. Kalau Anda datang ke asuransi, Anda beli asuransi dengan ada investasi di situ, perusahaan asuransinya harus ada di dalam OJK, Bapak-PT. Kenapa? Karena Anda menyerahkan uang Anda untuk diinvestasikan. Perusahaan bank, perusahaan-perusahaan kooperasi, itu perlu punya izin dari OJK dan Bapak-PT. Sementara kalau di sini, kita hanya menjual software, Bapak-Ibu. Bukti profit dan withdrawal, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Workshop-workshop kita, nanti saya juga akan tunjukkan. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin cerita paket-paketnya dari kita, Bapak-Ibu ya. Biasanya untuk orang trading, kalau di broker lokal itu, modal minimalnya adalah sekitar 50 atau 100 jutaan, Bapak-Ibu. Sehingga banyak orang yang mengalami kesulitan untuk masuk ke situ. Di sini, kita menjualnya dari 9 juta, dan berlaku kelipatan. Artinya Bapak-Ibu bisa pilih modal dari modal kecil, 9 juta, bisa 18, bisa 27, bisa 45, bisa 90, bisa 900 juta, bisa 9 miliar juga. Jadi, Bapak-Ibu bisa pilih. sesuai dengan manajemen resiko, Bapak-Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau makin gede, apa bedanya? Makin gede, tentu saja untungnya makin besar, Bapak-Ibu. Nanti saya akan ceritakan, Bapak-Ibu ya. Nah, di layar, Bapak-Ibu bisa lihat yang sebelah kiri. Ini adalah layar tampilan Android. HP Android ya. HP Android, Bapak-Ibu ya. Nah, ini yang sebelah kiri, itu adalah paket yang 9 juta, Bapak-Ibu. Dimana paket 9 juta itu, Anda beli robotnya 1,5 juta, 7,5 jutanya modal trading Anda. Ingat, Anda buka akun sendiri, di broker, dan itu adalah hak Anda. Ya, jadi, mau Anda tutup kapan, mau Anda tarik kapan profitnya, ya, itu bebas. Karena itu adalah akun Anda sendiri, ya. Nah, dari paket yang 9 juta, Bapak-Ibu bisa mendapatkan untung kotor itu sekitar 5 dolar per hari, atau 1%. Ya. Nah, kalau ditanya bisa lebih nggak? Bisa. Nah, ini buktinya yang di layar lebih nih, 5 dolar lebih. Ya. Bisa kurang nggak? Bisa juga. Bisa loss nggak? Bisa juga. Ya, jadi, yang namanya trading itu pasti ada profit, ada loss. Ya. Kadang mencapai target, kadang lebih, kadang pas, kadang kurang. Ya. Nah, yang sebelah kanan, Bapak-Ibu, Anda bisa lihat, ini adalah paket yang modalnya 18 juta. Ya. Target profitnya sekitar 10 dolar per hari, Bapak-Ibu. Ya. Tapi ingat sekali lagi, ini masih untung kotor ya, Bapak-Ibu ya. Nah, kalau yang paket 18 juta bagaimana? 15 juta sebagai modal trading Anda, Anda buka akun sendiri, 3 jutanya Anda beli robot, Bapak-Ibu. Ya. ini adalah paket yang 27 juta. Sebelah kiri, Bapak-Ibu ya. Modal tradingnya 22,5. Modal robotnya 4,5, Bapak-Ibu. Ya. 27. Nah, untung kotornya adalah sekitar 15 dolar per hari. Per hari, Bapak-Ibu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan, ini adalah paket yang 90 juta, 75 juta modal trading, dan 15 juta buat beli robotnya. Nah, untung kotornya adalah sekitar 50 dolar per hari. Menarik bukan? Makin gede, makin gede juga untungnya. Nah, ini adalah paket yang nilainya hampir 200 juta, Bapak-Ibu ya, 187,5. Untung kotornya sehari 125 dolar. Ya. Untung kotornya. Bisa lebih, bisa kurang, bisa loss juga. Ya. Nah, yang sebelah kanan, ini yang paket 375, Bapak-Ibu. Untung kotornya sehari adalah 250 dolar. Nah, ini adalah paket yang paling puncak, namanya paket supreme, Bapak-Ibu ya. Nah, paket supreme ini adalah paket yang paling dikejar banyak orang. Kenapa? Karena untungnya paling gede. Nah, saya akan coba pilah-pilah, Bapak-Ibu ya. Modal paket supreme ini adalah modal tradingnya 600 juta. Modal robotnya 150 juta, Bapak-Ibu. Jadi, totalnya 750 juta. Ya. Ingat, 600 jutanya itu adalah tabungan. Bukan modal. Yang modalnya adalah robotnya, Bapak-Ibu. Ya. Nah, kita lihat hasilnya. Anda bisa... adalah 450 dolar. Oke. Nah, ini yang Anda lihat di layar ini, ada transaksi buy, ada transaksi sell. Ini Bapak-Ibu tidak perlu ngapa-ngapain, karena ini yang mengambil adalah robot, software kita. Anda bisa lihat di sebelah kanan, ini ada tanggalnya, 8 April. Nah, yang biru ini adalah hasil keuntungannya, Bapak-Ibu. Ya, 85 dolar. Oke. Nah, yang sebelah bawah, ini masih tanggal yang sama, Bapak-Ibu. Dengan keuntungannya, 415 dolar. Ya. Jadi, kalau tertotal dalam satu hari adalah 500 dolar. Nah, ini potongannya, Bapak-Ibu. Ini bukan loss ya. Ini potongannya. Potongannya ini untuk siapa? Untuk perusahaan, Bapak-Ibu. Ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu cari di luar sana, ketik di Google, jual robot trading, jual software trading. Nah, itu keluar berbagai macam jenis, software, Bapak-Ibu. Ada yang jual putus, ada yang sewa, ada yang profit sharing. Nah, kita ini profit sharing, Bapak-Ibu. Jadi, artinya kalau kita profit, perusahaan juga akan kecipratan profitnya. Ya. Kebayang ya, Bapak-Ibu ya. Kalau kita profit, perusahaan kecipratan profitnya. Artinya, kalau perusahaan pengen profit, dia harus membuat kita bisa profit konsisten. makanya perusahaan akan memaintain servernya, memaintain robotnya. Ya. Supaya, ya perusahaan dapat untung. Karena kalau kita profit, kita baru dapat untung, Bapak-Ibu. Kalau Anda bayangkan, kalau Anda beli putus, Anda beli software, tiba-tiba error. Nah, perusahaannya pasti males-malesan, Bapak-Ibu. Nah, di sini tidak seperti itu. Nah, oke, kita balik lagi ke hitung-hitungan bisnis, Bapak-Ibu ya. Modalnya tadi 750, 600-nya kalau kita hitung sebagai modal ya. Padahal sebetulnya 600-nya itu adalah tabungan Anda. Misalkan sehari untung 450 dolar, itu artinya 6 juta, Bapak-Ibu. 6 jutaan lah seharinya. Kalau sebulan profit 20 hari, berarti dalam sebulan, software ini mampu menghasilkan 120 juta, Bapak-Ibu. Ya. Nah, kali 6 bulan saja, itu sudah balik modal semuanya. Ya. 6-7 bulan deh. Sudah balik modal semuanya. Usaha mana yang saat ini bisa menghasilkan seperti itu, Bapak-Ibu. Ya. Oke lah, kita bicara jeleknya. 50% gagal total, Bapak-Ibu ya. Jadi artinya meleset 2 kali lipat gitu ya. 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 4 bulan, balik modal, itu wow sekali. Bapak-Ibu coba bayangkan, carilah. 750 juta apa nih, usaha yang setara. Mungkin buka kafe kali ya, Bapak-Ibu ya. Ada biaya sewa tempat, ada beli tempat, ada beli furniturnya, beli alat-alat masaknya. Itu sudah lost duluan, Bapak-Ibu. Itu sudah nggak mungkin kembali modal, Bapak-Ibu. Ya. Kalau sepi, ya akhirnya dijual rugi kan. Itu. Jadi, artinya, ya belum operasional, karyawan, listrik, bahan mentah, ya belum kalau sepi tokonya, ya. Nah, di sini, Anda begitu transaksi, 750 juta, besoknya, Anda mau tidur terus, robotnya yang akan mencarikan profit buat Anda. Ya. Nanti di sesi terakhir, saya akan tunjukkan akun yang dari tahun 2018 sampai sekarang. Profitnya seperti apa? Nanti teman-teman lihat. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini, Bapak-Ibu ya. Jadi, secara hitung-hitungan bisnis masuk. Kita akan bicara fakta-faktanya, Bapak-Ibu ya. Ini teman saya, yang trading dari 2018. Beliau narik duitnya, yang di tengah ini, Bapak-Ibu ya, yang warna pink kotak ini, Rp543.000.000. Bukan Rp543.000.000 ini ya, ini Rp543.000.000. Lancar tanpa kendala, Bapak-Ibu. Apakah cuma sekali? Enggak, berkali-kali, Bapak-Ibu. Nanti saya bisa tunjukkan ya. Nah, ini performa trading satu bulan, yang saya bagi empat. Jadi, tiap minggu, Bapak-Ibu ya. Sebelah kiri atas, ini tanggal 3 sampai 9 Oktober 2019 ya. Ini 10 sampai 16 Oktober, dan yang di bawah ini 17 sampai 23, dan ini akhir bulannya ya, 23 sampai 30 Oktober. Bapak-Ibu bisa lihat tulisan WD. WD ini artinya withdrawal, withdrawal profit. 27 juta, ini WD 11 juta ya, ini WD 25 juta, ini WD 10 juta, ini WD juga 26 juta ya, ini WD 42 juta. Artinya profit kita, withdrawal-nya konsisten, Bapak-Ibu. Ini waktu itu sama teman saya memang ditarik mingguan. Coba kalau dikumpulin, jadinya berapa ratus juta dalam sebulan. Terus satu lagi, di sini ada tulisan reseller. Reseller, tapi kok untungnya bisa sampai 200 juta. Ini reseller untungnya 244 juta. Nah, di sini ada fasilitas, Bapak-Ibu. Saat Anda invest di sini, dan Anda puas, Anda cerita ke teman Anda, teman Anda ikut juga, nah, Anda bisa mendapatkan komisi reseller namanya. Dan itu adalah sesuatu hal yang wajar, Bapak-Ibu ya. Kita jual ruko, kita bantu jual ruko gitu kan. Kita dapat komisi, kita jual mobil, kita bantuin jual gitu kan. Kita dapat komisi. Itu adalah hal yang wajar. Nah, ini curhatan saya, Bapak-Ibu. Saya murni, tidak pernah kerja sama orang lain. Jadi, saya selalu usaha. Nah, usaha itu, makannya saya bulan itu, hidup-hidup keluarga saya bulan itu, tergantung dari omset bulan itu, Bapak-Ibu. Kalau sepi, kalau misalkan musim hujan, pasti omsetnya turun, Bapak-Ibu. Musim liburan, pasti omsetnya turun. Musim, apalagi nih, libur panjang, libur akhir tahun, libur lebaran, pilpres, itu pasti sepi, Bapak-Ibu, usaha-usaha itu. Jadi, itu yang saya rasakan, tantangannya sungguh berat sekali ya. Kalau, pegawai mungkin malah enak, saat libur panjang itu, malah terima, malah terima THR, Bapak-Ibu ya. Nah, kitanya yang ngeluarin THR. Aduh, puyeng deh. Ya. Nah, di sini, yang saya suka adalah, kita nggak tergantung itu, Bapak-Ibu. Mau hujan deras, kita tetap bisa menghasilkan profit. Mau Indonesia tanggal merah, lagi liburan gitu ya. Kita tetap bisa menghasilkan profit. Nggak perlu khawatir, Bapak-Ibu. Itu enaknya, menggunakan robot ini. Dan yang kedua adalah, siapapun Anda, mau Anda ibu rumah tangga, Anda nggak tahu trading sama sekali, Anda masih mahasiswa, Anda juga bisa profit gitu loh. Karena yang men-trading kan, robot, Bapak-Ibu. Anda cukup beli software-nya, install di HP, install di laptop, bebas. Anda tinggal ngecekin aja. Hari ini udah profit belum? Ini saya baru nyampe, dari luar kota, ke Bandung ya, saya tinggal di Bandung. Lagi perjalanan, lagi di jalan, tiba-tiba, geter-geter HP ini. Aduh, apa nih, geter-geter nih? Begitu dibuka, eh, kok sudah profit? capek perjalanan itu rasanya hilang dalam sekejap, Bapak-Ibu. Apalagi kalau profitnya gede. Nah, berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, kemarin saya ketemu teman saya di Semarang, ya kan? Kita baru komunitas, acara komunitas di Semarang. saya tawarin dia dari bulan Desember, Bapak-Ibu. Gak pake-pake, gak beli-beli software, ya gitu. Ya, saya bilang gak apa-apa, gitu. Kenapa? Karena dari bulan Januari sampai sekarang, profitnya saya melipat-lipat. Gitu. Nah, saat kemarin ketemu, begitu saya tunjukin profitnya, wah, dia ngeliat, terdiam dia. Gak bisa ngomong apa-apa. Ya, jadi betul-betul dia ngeliat, wah, kok profitnya gede banget, gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk, beli software ini. Nah, begitu dia bilang ke saya, Bro, saya belinya nanti dua hari lagi ya. Saya tinggal jawab, gak apa-apa bro, santai aja. Jangan dipaksain. Kenapa? Karena meskipun santai, tapi kita tetap profit. Jadi, dia balas ketawa, wah, ini lo ngejek ya. Gak bisa didiamkan ini. Bercanda, Bapak Ibu ya. Jadi, intinya, Bapak Ibu makin menunda, ya, kita tetap profit, gitu aja. Kita sih berharapnya, Bapak Ibu bisa segera profit, bersama-sama kita. Sebagian diantara Anda mungkin bilang, too good to be true. Kok canggih banget robotnya, ya. Nah, Anda bisa lihat tahun 2009, itu untuk buat film udara, kita butuh sewa helikopter, Bapak Ibu. Biaya parkirnya aja 15 juta. Biaya pilotnya, berapa puluh juta. Belum biaya sewa helikopternya. Ya. Namun, zaman sekarang, dengan menggunakan drone, jauh lebih murah, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Bisa bikin film yang lebih menarik malah. Helikopter gak bisa muter-muter, kan? Kalau dari drone, dia bisa lebih canggih, Bapak Ibu. Nah, ini adalah perkembangan zaman, Bapak Ibu ya. Jadi, tidak bisa dipungkiri, siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman, dia akan tertinggal, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang saya rasakan pribadi, Bapak Ibu ya. Nomor satu, dari segi finansial, saya terbantu sekali. Kenapa? Karena dari bulan Februari sampai sekarang, penghasilan saya meningkat, itu berkali-kali lipat, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang nomor duanya, dari segi waktu, saya gak stress ya. Keluarga happy, saya bisa nemenin keluarga, bisa ngobrol sama anak, nonton film bareng anak, nemenin istri masak, ya. Pengennya sih jalan-jalan, Bapak Ibu, cuma, ya gimana, Corona gini. Intinya, software ini banyak membantu saya. Ya, dan saya sudah, ngerasain cukup banyak, giliran Bapak Ibu, yang merasakannya juga. Nah, setelah ini, saya akan buka sesi tanya-jawab, mungkin ada beberapa rekan di sini juga, yang bisa membantu saya, ya. Jangan malu-malu, silakan bertanya, karena kalau Anda malu bertanya, nanti Anda tersesat di jalan. Ya. Yuk, sesi pertanyaan, kita buka. Buat teman-teman yang mau bertanya, mau tulis di chatting, boleh. Mau buka speakernya, juga boleh. Silakan. Halo, Pak. Salam. Selamat malam. Ya, malam. Saya ingin bertanya, apakah robot Net89, akan membuat robot lain, yang fungsinya sesuai dengan, inti dari yang saya, kamus pribadi saya. Robot hanyalah alat bantu. Oke, kalau gitu, begini, saya berpikir. Apakah ada robot, robotnya Net89, yang dirancang untuk membuka, lockingan gitu, locking gitu. Untuk melocking, jika terjadi, loss yang sudah terlalu besar gitu, hanya di locking gitu. Atau, untuk membuka lockingan, jika kita melakukan kesalahan, saat trading, yang didesain, apakah kedepannya, akan ada seperti itu. Oke, saya jawab ya. Halo, kedengaran suara saya? Sudah. Ya, oke. Ini adalah pertanyaan, trader manual ya, sepertinya ya. Jadi, begitu udah ngomong, locking, lossnya gede banget ya. Itu udah, saya jadi teringat, masa lalu ya. sepertinya nggak, nggak akan ke arah situ dulu kayaknya. Yang setahu saya, yang pernah saya dengar, proyek yang sedang dikembangkan, PT Symbiotic Multitalenta ini adalah, nomor satu, dia akan menjual, expert advisor, artinya sebuah robot, yang bisa dibeli secara putus, sehingga Anda mau pasang di broker manapun, bisa. Tapi ingat, sekali lagi, itu belinya secara putus. Kalau Bapak Ibu tidak punya pengalaman, trading yang mumpuni, takutnya saya, bukannya profit, malah loss. Kenapa? karena kalau expert advisor, yang biasanya dilepas, dipasang di broker sendiri, itu harus tahu cara nyetingnya ya. Jadi nggak, nggak bisa sembarangan orang, untuk menyetingnya ya. Kurang lebih seperti itu. Itu proyek yang pertama. Nah, proyek yang kedua, masih dalam pengembangan juga, saya tidak tahu diluncurkan kapan. PT. SMI nanti akan menjual sebuah indikator, yang bisa, ya PT. SMI akan menjual sebuah indikator, yang dia bisa menentukan, secara persentase ya, apakah ini harus buy atau sell. Jadi menarik sekali. Nanti di posisi itu, ketika Anda klik indikator tersebut, nanti akan keluar. 80% buy, 20% sell. Jadi kita tinggal ngikutin indikatornya. Kita buy di situ, 80% pasti profit. Tapi ingat sekali lagi, ini masih dikembangkan. Jadi belum, belum apa namanya, belum tentu diluncurkan, waktu diluncurkannya kapan, saya juga belum tahu. Dan satu lagi Pak, apakah AI-nya ini sudah dilengkapi dengan AI, atau artificial intelligence, atau hanya AI-nya saja ya, hanya membaca indikator? Belum tahu Pak. Intinya, expert advisor yang dilepas ke umum, pasti tidak akan lebih canggih dari yang dipakai saat ini. Karena tujuannya adalah, ya kalau dia pakainya beli secara putus, itu sebetulnya lebih ke arah orang buat test drive saja. Bisa nggak sih profit di sana? Saya percaya akan lebih bagus robot yang saat ini kita pakai. Kenapa? Karena banyak orang yang mencibir. Katanya profit-profit kita hanya di broker tertentu saja. Makanya kita keluarkan robot yang bisa dipakai di beberapa broker. Oke, pertanyaannya sudah selesai ya. Sudah saya jawab ya, Mas Dewi Ari ya. Saya coba lanjut ke pertanyaan kedua. Mau nanya? Ya. Pak, kalau trading di sini kan berarti yang ngerjain kan robot ya Pak. Kan kalau, nah sosial-sial ini misalnya tiba-tiba robotnya error, jadi merugikan, jadi bikin beberapa uang loss, itu kira-kira kita sebagai orang yang investasi di situ, apakah ada jaminan kalau misalnya ini gasial, terus sial ini uangnya bisa kembali Pak, dari model yang kita keluarkan. Oke, saya jawab ya. Dari zaman dahulu kala, yang namanya trading, itu tidak pernah ada jaminan. Semua trading. Semua trading. Jadi dari, dari, apa namanya, saham, dari gold, dari trading forex, trading komoditas, itu semua tidak ada jaminan. yang nomor satu, PT SMI di sini, memakai yang namanya stop loss. Nah, stop loss itu diset di angka 5% per hari maksimal. Jadi, kalau sudah ngeset yang namanya stop loss, itu artinya, titik kerugian paling besarnya, satu hari adalah 5%. Nah, yang menariknya adalah, sepanjang 2 tahunan ini ya, itu paling gedenya, loss hanya 2,5%. Dan itu pun hanya terjadi, sekali sepanjang, dari awal robot ini berdiri sampai sekarang. Itu menariknya. Jadi kalau ditanya jaminan, tidak ada. Tapi, kita memasang stop loss di angka 5% itu. Nah, apalagi tadi pertanyaannya? Pak Jirimi? Berarti kan, itu tidak ada stop loss. Itu kalau misalnya, kita alas nih, berarti, itu saja sih Pak, berarti kan belum ada jaminan. Kalau jaminan belum bisa ya Pak? Ya, jadi jatuhnya. Itu pasang stop loss, itu 5% ya Pak? Jadi kalau dah lebih dari itu, tidak bisa ya Pak? Tidak bisa, betul. Oke, terjawab ya. Sorry Pak Jirimi, ke mute. Speakernya ke mute, sorry. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya saya beli ini dulu pertama, 9 juta, terus saya lihat ini puas, itu bisa nggak beli paket lain-lain yang lebih gede Pak? Nanti. Bisa, bisa sekali. Jadi, jadi saat kita sudah mengalami profit, Anda puas, Anda mau naikkan investasinya, Anda tinggal membeli kekurangannya saja. Robotnya kurang berapa, modalnya kurang berapa, Anda tinggal tambah kekurangannya saja. Sangat-sangat simpel sekali. Oh iya, satu lagi. Satu lagi tadi buat Pak Jiremi ya. Di sini, PT SMI, dia selalu maintenance, baik itu server, robotnya, dan lain-lain, selalu melakukan cross-check ulang, itu tiap malam. Jadi, jam 11 malam, sampai sekitar jam 1-an, itu adalah jadwal maintenance rutin. itu yang bisa kita lakukan, perusahaan lakukan, untuk memaintain robotnya supaya tidak error. Itu. Semoga terjawab ya. Pak, makasih ya. Sama-sama. Ini saya coba jawab, pertanyaan dari Pak Galih ya. Ada Bro Paul di sini. Bro Paul. Yes, gimana-gimana? Ini ada pertanyaan nih. Bantu jawab ya. Ini rekan saya dari Bali. pengguna robot ini juga sudah lumayan lama. Setahun lebih ya, Bro ya? Setahun lebih. Ya. Nah, di situ ada pertanyaan. Akhir-akhir ini sering rugi. Bagaimana bisa dapat 1%? Sarannya bisa dapat 1%? Ya ditunggu aja. Kan robot yang jalanin ya. Jadi kalau rugi itu, wajar sekali. Kalau faktornya banyak ya. Faktornya banyak. Kita tidak bisa tahu kapan akan untung, kapan akan rugi. Tapi yang jelas, robot membatasi kerugian kita dan saya melihat sangat bagus. Kalau saya perhatikan, kalau untuk manual trader ya, mungkin kekalahan 2 hari yang lalu, kalau tidak salah itu sebenarnya logic bot-nya sudah bagus ya. Cuman ternyata volume ya, kayaknya yang menarik untuk turun lagi ya. Jadi, tidak apa-apa Pak. Kalau misalnya sampai kalah, ya diamin aja. Karena kan kita punya manajemen resiko masing-masing ya. kalau saya pribadi boleh saya ceritakan, sebelum model saya kembali, saya menetapkan, saya punya, saya siap untuk kalah 15 persen misalnya. Berarti, kalau sampai minusnya itu tidak sampai 15 persen, ya tenang saja. Karena robot akan mengganti dengan target profit dari berikutnya kan. Dan terbukti hari ini dibayar ya. Kalau dibayarkan, berarti kita mendapatkan kenaikan equity. Setelah kita mendapatkan kenaikan equity, berarti tidak akan berkurang equity kita. Ya sudah, di situ aja Pak. Jadi, tidak usah kita pikirin. Kalau dibikirin, kalau mau mendapatkan profit lebih besar, ada satu cara lagi. Saya kasih rahasianya. Top up aja. Karena itu yang saya lakukan. Jadi, pada saat saya kalah, kemarin saya naikin aja lot saya. Otomatis kan robot main di lot baru. Waktu main di lot baru, keuntungan saya lebih besar dari yang lain kan. Maksudnya dari kekalan saya yang sebelumnya. Jadi, lebih dari 1 persen kalau dihitung-hitung. Itu mungkin, bro. Terima kasih, bro. Mantap nih. Jadi, sekali lagi Pak Galih ya. Saya ingin menegaskan kata akhir-akhir ini sering loss. Nanti kita coba buka ya. bulan November ini sudah profit apa belum ya. Karena pertanyaannya loss. Kalau loss itu kan berarti rugi. Nah, begitu kemarin saya buka, dari 1 November sampai saat ini, itu bukannya loss, tapi masih untung. Jadi, artinya bukan loss, tapi profitnya belum sebesar seperti bulan sebelumnya. kalau ditanya kenapa, karena teman-teman bisa lihat sendiri, hasil dari Pilpres Amerika ya, banyak yang masih bergejolak ya, ada saham yang naik, ada yang turun ya, emas, ada yang turun ya, harga emas turun drastis kan. itu semua efek, efek-efek dari Pilpres kemarin. Jadi, masih banyak spekulan-spekulan yang menyebabkan market itu masih nggak stabil. Tapi tenang aja, kenapa? Karena, ya seperti Bro Paul bilang, toh nyatanya hari Jumat kemarin loss cuma 1,2 persen. Hari Senin loss cuma 0,5 persen. hari Selasa profit 0,9 persen. Jadi, apa namanya, hari ini juga udah profit 1 persen. Jadi, loss-nya yang Jumat dan Senin kemarin sudah tertutupi. Gitu Pak Galih ya, semoga terjawab pertanyaannya ya. Oh, ini ada Pak Lukas nih, nimpalin. November sering profit daripada sering loss. Hari ini pun loss sebelumnya sudah terbayar. Ya, itu dia. Tadi saya udah jawab ya. Mungkin nambahin sikit, Bro. Apakah cukup beresiko? Boleh, boleh, boleh. Mungkin untuk info aja. Jadi, selama November ini untuk broker Max Global sudah 3,24 persen ya. Sentry 3,96 persen. Untuk Global Premier 4,42 persen. Sudah lebih tinggi dari perbankan kayaknya, Pak. Deposito setahun ya? Iya. Oke. Oke. Ada pertanyaan berikutnya. Menarik sekali nih. Pak, tadi dijelaskan masing-masing paket beda. Beda harga robotnya. Kualitas dari yang termurah sampai yang termahal. Apakah ada perbedaan? Robotnya sama, Bu. Pak. Eh, ini siapa ya? robotnya sama. Yang berbeda adalah potongannya. Jadi, kalau yang masuknya kecil, potongannya gede. Tapi kalau masuknya makin lama makin gede, potongannya berkurang. Contoh, di paket Supreme itu kita cuma dipotong 10 persen aja. Jadi, benar-benar sangat-sangat kecil sekali potongannya. sehingga makanya tadi saya jelaskan di paket Supreme itu targetnya bisa 8 bulan, 9 bulan sudah balik modal. Jadi, sangat-sangat menarik sekali. Apakah cukup beresiko jika kita mengawali modal dari hasil pinjaman bank? Bro Paul, boleh sharing, Bro? Resiko? Oke, kalau resiko kembali ke kita masing-masing ya, Pak? Atau, Ibu? Karena apa? Yang jelas kalau kita mau pinjam, kita harus mempunyai penghasilan untuk membayar kreditnya itu tadi, peminjamannya tadi. Karena apa? Karena kalau kita hanya menggantungkan dari sini, itu nantinya jadi uang panas yang dimasukin. Maksudnya apa? Kalau loss itu panas, Pak? Atau, Ibu? Ini sepaneng gitu ya. Wah, kok loss ini? Tapi kalau profit, wah, seneng. Kadang-kadang malah dipakai jajan, itu yang bahaya. Tapi kalau misalnya kita yang dipakai itu uang dingin, tentu mainnya lebih dingin. Jadi, kalah pun ya lebih dingin gitu ya. Karena kita sudah patok, oh, kita siap kalah sekian persen. Tapi kalau mainnya pakai uang pinjaman, kan nggak boleh kalah. gitu ya. Apalagi nggak ada penghasilan untuk membayarnya kan. Nggak boleh kalah, kalau kalah panas. Nah, itu yang bahaya. Jadi, kembali ke diri kita masing-masing, apakah kita percaya, apakah kita mau melakukan itu. Karena walaupun disarankan untuk tidak bermain dengan uang panas, pada kenyataannya banyak yang melakukannya ya. Seperti itu, mungkin. Oke, thank you, Bro Paul. Pak Adwin, izin sharing. Pak Adwin, bisa izin sharing. Terkini tadi. Pak Seifu ya. Iya, selamat malam semuanya. Malam. Iya, izin sharing. Seperti tadi yang dijelaskan mengenai uang panas dan juga resiko dengan pinjaman bank. Ini saya perhitungkan juga, kemudian saya juga berpikiran hal yang sama. Jadi gini, saya kebetulan mengajukan pinjaman KSM mandiri nih. Saya ngomong 300 juta. Nah, keseluruhan uang itu saya masukkan ke dalam trading ini. Nah, secara perhitungan profit, saya akan mendapatkan sekitar ya average antara 16 sampai dengan 20 juta. Jadi, dalam waktu 18, hitunglah 16 bulan itu akan kembali. Sedangkan saya mengambil cicilannya 4 tahun dengan pembayaran per bulan 8 juta. Oke, itu secara hitung-hitungan berarti kan saya profit. Karena dalam waktu 2 tahun saya sudah bisa bayar secara keseluruhan, sisa 2 tahunnya saya menikmati pokok plus profit yang ada di Net89. ini kita ngomong baiknya dulu. Terburuknya apa? Terburuknya misalkan habis dalam trading ini, walaupun sampai saat ini saya tidak merasakan adanya loss bulanan. Yang ada adalah terburuknya kemarin Agustus itu 4% profit. Oke, kalaupun misalkan loss, saya punya aset yang saya bisa tutupi dari hutang saya. Jadi memang di sini financial planning itu harus diperhitungkan kita meminjam sesuatu, tapi kita juga harus punya aset apa yang kita bisa bayarkan jika terjadi loss yang tidak bisa diperkirakan. Itu sih. Jadi misalkan saya punya 300 juta, saya punya Innova, Innova-nya yang harga 300 juta juga, misalkan tidak kembali ini uangnya, mau tidak mau Innova itu yang harus saya jual untuk saya tutupi hutang saya ke bank. Itu sih cara perhitungan saya pada saat itu. Cuma dari saya bergabung dari April sampai saat ini, rata-rata profit yang saya dapat itu net yang saya dapat adalah 6% per bulan average dari April hingga saat ini. Ini sharing dari saya. Terima kasih Pak Edwin dan semua teman-teman. terima kasih banyak Pak Saifu. Intinya kalau kita memang mau melakukan pinjaman, carilah yang soft, jadi jangan yang bunga tinggi, Anda bisa ini jangka panjang, dan Anda harus punya backup plan-nya kalau memang ternyata sampai lost seperti apa supaya tidak stress ini saya ingin menunjukkan performa dari tahun 2018 sampai sekarang Bapak Ibu seperti yang saya janjikan di awal tadi saya akan share screen ini dia ini MetaTrader Bapak Ibu Nah ini adalah tampilan MetaTrader di HP Android Bapak Ibu Nah ini saya akan tunjukkan sebuah akun yang dari 2018 sampai sekarang Bapak Ibu kita akan set time period dari 2018 sebentar ya mungkin agak lama Bapak Ibu karena sudah dua tahunan hampir dua tahun ya ya oke ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya ini adalah awal saat pertama kali melakukan investasi ya kalau zaman dulu ada promo bisa 375 dolar kalau sekarang kan minimal harus 500 ya nah teman-teman bisa lihat ini adalah model transaksinya Bapak Ibu ya yang pertama tuh profit nah ada potongan profit ada potongan ya terus profit ada potongan dan seterusnya Bapak Ibu ya ini profit ada potongan tuh kalau yang ada euro USD nya artinya transaksi ya kalau balance itu artinya potongan ya nah teman-teman bisa lihat yang paling atas paling atas adalah profit 1760 dolar artinya kalau kita lihat dari 375 dolar itu sudah profit 5 kali lipat ya kurang lebih lah mendekati 5 kali lipat ya dan Ibu ini dia tidak melakukan top up sama sekali jadi benar-benar murni cuma trading modalnya segitu ya teman-teman bisa lihat hasilnya penarikannya sudah 1473 dolar ya jadi ini adalah bukti uangnya yang tadinya 375 disini sudah ada 785 dolar oke cukup jelas ya teman-teman ya saya stop screen sharing sekarang ya dan ini kemarin saya baru jalan-jalan ya Bapak Ibu ya kita baru ada acara kumpul komunitas ya Bapak Ibu ini foto-foto saya ya nah ini waktu acara di Jogja tuh ada kumpul ya betul-betul antusias sekali acaranya nih Bapak Ibu bisa lihat ada yang tua sekali ya ada yang muda ada yang tua gitu ada yang ngerti trading gak ngerti trading gitu jadi intinya yang saya suka disini adalah siapapun kita kita bisa profit Bapak Ibu nah ini saya ingin menunjukkan ini saya berkenalan dengan salah seorang pengusaha ekspor-import Bapak Ibu namanya Pak Donald jelas usaha ekspor-importnya terganggu sekali karena corona Bapak Ibu ya nah beliau saat ini untungnya dari sini itu sudah sekitar 8 jutaan sehari ya jadi artinya akunnya dia sudah supreme lebih dan kemarin ketika beliau tanya ditanya kan kenapa kok berani gitu kan yang nomor satu dia sudah membuktikan sendiri dengan akun kecil terus dia tambahkan modalnya tambahkan modalnya dikit demi dikit ditambahkan terus sehingga akhirnya sampai jadi akun supreme nah sekarang beliau sudah menikmati enaknya hidup ya kenapa karena ya kalau sehari profit 8 juta Bapak Ibu duit 8 juta mau diapain coba sehari asik kan kalau udah supreme terus ini kemarin kita bikin acara di ya ini saya kemarin berfoto ya ada yang muda ada yang ibu-ibu ya ini acara waktu di Semarang ini acara di Semarang Bapak Ibu ya kemarin dari Jogja tuh Anda bisa lihat baik muda tua dari berbagai profesi ada semua Bapak Ibu ya ada pengusaha ada ada karyawan swasta ada macam-macam nah ini kemarin terakhir acara di Semarang ada dua kali ya jadi kita kumpul komunitas kita sudah apa saya seneng gitu maksudnya ngeliat mereka ikut profit dan ya yang jelas sih saat kemarin sampai sekarang saya sibuk tapi hasilnya masih tetap profit Bapak Ibu ya oh iya saya ingin menunjukkan yang bulan November ya bulan November saat kita cek ini akun yang 5.000 5.000 ya gak usah terlalu gede gak apa-apa Bapak Ibu ya kita cek dari periodnya dari tanggal 1 nah dari tanggal 1 Bapak Ibu kita cek tuh profit 220 dolar ya jadi bukannya rugi nah kalau kita cek lagi ada akun yang 10.000 kita coba cek ya akun yang 10.000 tuh profit hari ini segitu mantep ya kita cek kita lihat tanggal 1 sampai sekarang tuh udah profit 495 dolar ya jadi bukan bukannya rugi ya teman-teman ya ini saya tunjukkan akun yang 20.000 20.000 itu modalnya 300 juta lebih ini ini hampir 400 jutaan nih sorry hampir 500 jutaan tuh profit 1.400 dolar ya coba nyari di mana belum ngapa-ngapain gak ngapa-ngapain santai aja udah untung 20 jutaan oke saya stop screen sharing sekarang Bapak Ibu ya mungkin ada pertanyaan lagi oke ini ada pertanyaan ya ini Pak Alek ya tadi sudah saya tunjukkan ya akun yang modal awal 9 juta tadi malah lebih rendah itu bukan 9 juta 375 dolar doang ini pertanyaan dari L ya profit sharing diambil langsung dari akun atas nama nasabah apakah berarti akun tidak eksklusif hanya bisa diakses oleh nasabah oh enggak jadi ini takutnya ada salah paham ya jadi gini seperti kayak kita buka di bank bank BCA ya atau bank manapun deh terserah Anda setuju yang namanya melakukan pembayaran rekening listrik secara otomatis setiap bulan Anda setuju melakukan pembayaran tagian telepon setiap bulan harus di auto debit ya nah itu yang melakukan auto debit adalah bank diberikan kepada perusahaan telepon diberikan kepada perusahaan listrik ya sama disini saat kita mendapatkan profit broker sudah ada perintah bahwa profit ini akan ada di-share di-share-nya ke siapa ke perusahaan dibaginya seperti apa diatur ya jadi bukan bukannya akun kita bisa diakses siapa saja enggak broker kita sudah usianya 22 tahun 15 tahun 18 tahun ya mereka sudah terpercaya sebagai broker jadi teman-teman tidak perlu khawatir apa namanya bukan berarti perusahaan robot yang ngotak-ngotik enggak ya ingat perusahaan robot ini sudah berjalan 3 tahun ya 2 tahunan lah dari 2017 sampai sekarang perusahaan broker sudah 22 tahun masa perusahaan umur 22 tahun mau dirusak sama perusahaan umur 3 tahun kan enggak mungkin oke semoga terjawab ya pertanyaannya ya bagaimana cara melihat tradenya real bukan rekayasa ya kalau kita sedang ambil posisi Mas El bisa melihat gitu dan itu sudah dilihat berkali-kali oleh ribuan puluhan ribu ratusan ribu customer gitu jadi kita sudah tiap kali open posisi pasti kita bisa lihat gitu oke terjawab ya teman-teman ya ya oke kalau sudah terjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan kita akhirin acara pada malam hari ini ya karena saya baru sampai ke Bandung jadi cukup mau istirahat dulu kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf Bapak Ibu yang jelas disini kita sudah merasakan profit oke sebentar saya mau sharing satu lagi nggak afdol kalau nggak ngelihat ini Bapak Ibu ya ini adalah bukti SMS banking Bapak Ibu ya jadi selain 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 kita trading manual eh trading manual bukan maksudnya trading menggunakan robot ini kita mendapatkan untung nah disini kita juga mendapatkan kalau kita apa namanya kita menjadi reseller ya Bapak Ibu bisa lihat itu hasil reseller saya baru beberapa hari yang lalu masuk ya masih hangat di rekening ini seminggu sebelumnya tanggal 11 eh tanggal 10 ini seminggu sebelumnya lagi tanggal 4 November tuh 4 November dalam satu hari dapat transferan 55 juta wih ini tanggal 22 Oktober 30 ya ini tanggal 15 Oktober 33 juta tanggal 14 Oktober 11 juta ya ini penarikan profit ya tuh 26 juta dan seterusnya Bapak Ibu ya ini saya sudah ngerasain cukup lama jadi teman-teman gak usah ragu lagi yuk kita jalankan usaha ini dengan serius supaya Anda bisa ngerasain juga Bapak Ibu gimana caranya Anda bisa merasakan profit seperti itu ya enak profit seperti itu tapi itu masih kata saya Anda harus buktikan sendiri oke ditunggu saya harap Anda semua bisa ikut profit bersama kita semoga meeting malam hari ini bisa bermanfaat sampai ketemu teman-teman ya saya lagi di Bandung Pak Alek terima kasih terima kasih oke saya end meeting sekarang ya teman-teman sampai ketemu ya sukses selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati